bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ahmad jaga official berikut tutorial untuk mengatasi lupa akun google atau cara bypass frp untuk hp ini xperia xa1 plus versi nougat teman teman 7.0 pertama teman teman sambungin ke wifi dulu ya kalau sudah kita langsung ini apa kita mulai step nya ini saya pakai cara yang ini ya pakai micro sd jadi teman teman siapin micro sd kemudian pasangin disini micro sd nya kasih aplikasi quick shortcut maker nah kemudian di tampilan keyboard ini ini ya teman teman di tampilan keyboard ini kita klik saja bagian pojok disini ya kemudian kita pilih setelan lainnya kemudian bagikan swift key ini ini ya bagikan swift key kemudian kita pilih saja gmail kita tahan kemudian pilih notifikasi pilih setelan disini pojok atas kelola akun kemudian lanjutkan nah disini ini saya sudah nyoba pakai aplikasi youtube ya tapi youtube nya minta diperbarui jadi kita sekaligus memberi tahu teman teman kalau lewat youtube muncul kayak gini kayak gini ya kalau muncul seperti ini kita langsung lewat memori atau micro SD masuk ke penyimpanan dan memori kemudian pilih tingkat lanjut kemudian pilih penyimpanan kita pilih penyimpanan internal dulu kemudian pilih jelajahi kalau sudah kita pojok kiri ini ya pilih yang kartu SD kemudian kita pilih aplikasi ini yang kita sudah download tadi sebelumnya pakai ap lain kita install saja ya kemudian kita centang saja sumber tidak dikenal kemudian kita install lewat sini jadi tidak perlu download lewat chroma atau browser kita sudah download di hp lain kemudian dimasukkan di micro SD kemudian kita buka nah ini untuk android 7 ini semua harus pakai komputer tidak bisa yang pakai hp saja tidak bisa jadi kita di sini scroll ke bawah ini ada tulisan core setting pilih saja core setting kemudian pilih kemudian pilih coba nah di sini teman-teman bisa enable adb nya ini jadi ini kayak ngeaktifin usb debugging gitu ya ini kita centang saja ini kita pilih restart later kemudian kita coba sambungin ya kita sambungin ke komputer benar ya teman-teman oh iya ada satu aplikasi lagi namanya gsd android tool ini dengan satu kali klik nanti bisa langsung bisa apa akun google nya langsung bisa hilang tapi syaratnya harus usb debugging harus sudah tercendang jadi sebentar ya teman-teman teman-teman install dulu aplikasinya yang ini ya gsd android tool ini kemudian kita ini sambungin dulu ya ini karena agak error ya tombolnya usb nya agak error kita pilih lewati saja disini kita langsung nyalakan seulang saja hp nya jatung teman-teman pencels sedang booting jatung jatung nya jatung jatung sebenarnya kalau sudah disini teman-teman tinggal di klik di aplikasinya itu reset frp via adb reset frp via adb ini nah teman-teman kalau sudah ada tulisan down begitu ya berarti sudah selesai kita tinggal memulai saja kita tunggu nah ini sudah langsung bisa sendiri nah seperti itu teman-teman jadi tadi maaf ada kendala sedikit ya intinya teman-teman install quick shortcut maker kemudian aktifin usb debugging lewat core setting kemudian install aplikasi apa software yang gsd android tool itu ya terima kasih dari gsm developer tool ini mungkin kayak gitu ya ceritanya untuk mengatasinya untuk mengatasinya kurang lebihnya mohon maaf ya ini kalau ada salah-salah kata teman-teman bisa reset atau bisa langsung pakai juga bisa ini sudah otomatis tercendang ini usb debugging nya gitu ya teman-teman ya terima kasih sudah menyampai menyimak dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati